Ya tahun 2022 ini, Jaka Tinju kembali digemparkan dengan hadirnya anak muda fenomenal yang kini masih berusia 18 tahun Aksinya di atas ring Tinju membuat penonton yakin bahwa anak muda ini bakal menjadi bintang Tinju masa depan Ya dialah Abdullah Mason, petinju yang lahir pada 4 Mei 2004 di Ohio US ini digadang-gadang menjadi monster di kelasnya Berada di kelas ringan yang diisi oleh daerah tanpetinju hebat seperti Davis Teng Kembozos tak membuat dirinya sampai keder Malah Mason semakin tertantang untuk mencapai puncak Apalagi saat ini, ia berada di bawah naungan promotor kawakan Bob Arum Sang pemilik top rank Jelas karirnya akan semakin mudah untuk meraih kejayaan di dunia Tinju Bukan tanpa alasan Bob Arum merekrut anak muda ini Ia menilai Mason mempunyai bakan Tinju yang luar biasa Bahkan di tahun 2020, Mason meraih mendali emas kejuruan nasional remaja Usianya yang masih sangat belia, Bob Arum yakin bahwa Mason menjadi ancaman nyata di kelas ringan nantinya Memang sejauh ini lawannya masih di kelas kacangan Namun dari 6 laganya, Mason sudah dapat meng-KO lawannya sebanyak 5 kali 2021, ia memulai debut profesionalnya Kala itu, ia masih berusia 17 tahun Dan lawan pertamanya, Yanni Jalen Phillips Merasa tertantang, akhirnya 6 bulan berikutnya, Mason kembali naik ring Kali ini, ia melawan Luciano Ramos Di laga ini, sangat terlihat bagaimana pukulan Mason yang super dahsyat Hingga akhirnya, Wasid memilih menghentikan laga Tak mengherankan, jika melihat bakat yang luar biasa itu Karena ia lahir dan dibesarkan dalam keluarga Tinju Hingga membuat Mason tumbuh menjadi petinju hebat Bahkan saudara-saudaranya juga menekuni Tinju Yang tergabung dalam Mason Brothers Kurang puas hanya 2 kemenangan saja Hingga 4 bulan berikutnya, Mason kembali bertanding Dan kali ini, ia melawan Luis Fernandez Namun, sekali lagi Anak muda ajaib ini masih terlalu tangguh untuk ditakpelukan Mason berakhir Yang mengandalkan pukulan Kidalnya Namun tak jarang, pukulan kanannya juga sangat mematikan Mason tidak hanya keras dalam pukulannya Ia juga mempunyai footwork atau pergerakan kakinya yang sangat indah Coba perhatikan saat ia melawan Angel Barrera di laga kelimanya Laga yang berlangsung pada bulan Oktober kemarin Pergerakannya yang lincah Hingga membuat lawannya kesulitan untuk menyerangnya Hingga akhirnya di ronde ketiga Mason mengakhiri semuanya Setelah melihat laga ini Bagaimana pendapat kalian Smart Factor? Akankah anak ajaib ini bakal moncer nantinya? Boleh anda komen di bawah ini Dan inilah laga terbarunya pada tanggal 16 Desember kemarin Saat ia melawan Manuel Guzman Dan di ronde kedua ini Mason mampu menumbangkan Manuel Melihat Mason terus mendominasi pertandingan Hingga akhirnya pelatih Manuel memilih untuk menghentikan laga Oh iya selain ada nama Mason Sang anak fenomenal ini Ada juga petinju muda yang tak kalah ngerinya Ya dialah Brandon Lay Seperti inilah kejamnya petinju muda dari Amerika Banyak dari lawannya yang tumbang setelah mendapat pukulan darinya Usianya yang masih sangat muda Yakni 23 tahun Di tahun 2021 kemarin Ia menjadi prospek petinju muda masa depan Yang dirilis oleh The Ring Meski yang dilawan masih di kelas kacangan Namun pengamatan juga banyak yang menilai Bahwa Lee bakalan menjadi petinju hebat di masa depan Hal itu terlihat dari gaya bertarungnya Pukulan Lay sangat bertenaga Apalagi soal power gak perlu diragukan lagi Brandon Lay mempunyai kombinasi yang sangat bagus Meski beraliran ortodok Namun pukulan kidalnya juga masih oke Selain memiliki pukulan keras Lee juga mempunyai ketahanan pukul yang juga tangguh Hal itu terlihat saat ia melawan Dakota Linger Petarung yang juga memiliki pukulan keras Di laga ini Brandon Lee banyak mendapat pukulan telat Namun ia masih mampu bertahan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!